Perintahnya mana dari Tuhan? Tak ada. Jadi mana aspek kebenarannya? Tak ada. Hoaks. Lalu roh, bagaimana menghusuk? Perintah yang dilakukan, proses yang dilakukan bukan perintah Tuhan. Husuknya di mana? Husuknya di mana? Yang disembah juga bukan Tuhan. Husuknya di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda membawa Matius 28, Bang, Galatia 4, ini surat Paulus sendiri loh. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kemudian, setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Anaknya itu, yaitu Yesus diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Orang Kristen? Takluk kepada hukum Taurat? Tidak. Sejak kapan Taurat itu untuk orang Kristen? Tak ada. Tak ada jalan. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk Taurat. Menggenapi. Bahkan dikonsepkan di dalam Galatia 3, Yesus mati untuk menembus kemudian orang dari hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk menembus orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kristen hidup enggak di bawah hukum Taurat? Tidak. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara membawa Matis 28. Coba Anda lihat manuskrip tertua. Ada enggak itu? Matis 28 nomor 19 itu. Enggak ada. Itu hanya sampai data nomor 15-nya. Berita yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang tentara upahan. Bukan tentang pergilah ke seluruh dunia. Itu penambahan berikutnya. Dan kalaupun itu dipaksakan coba Anda sedikit untuk menggali original tekstnya mengatakan apa? Mateteu. Mateteu itu artinya apa? Jadikanlah murid. Siapa yang mau dijadikan murid? Wahai Paman. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikan murid bangsa murid Yesus. Kita ini bukan bangsa muridnya. kita bukan Bani Yaakob. Yang dimaksud daripada bangsa murid Yesus itu adalah Bani Yaakob, Bani Israel. Jadi kalau dipaksakan pun jadikanlah seluruh jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Artinya itu tadi orang-orang Israel murid Yesus keluar meninggalkan tanah Yerusalem mencari murid-murid Yesus. Mencari orang-orang yang berasal dari bangsa murid Yesus. Bangsa murid Yesus dua belas suku bangsa Israel. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Nah pertanyaannya murid Yesus pernah enggak diperintahkan kemudian untuk keluar ke Bani Israel. Tak ada kan? Matius 10 jangan ke bangsa lain berarti ajarlah segala apa yang pernah kuperintahkan. Jangan ke bangsa lain jangan ke Indonesia jangan ke suku-suku di luar dari Bani Yaakob. Ajarlah mereka. Nah sekarang mari kita deteksi. Kristen ini dengan pola yang Pak Pendeta tadi ajarkan katanya tidak lagi ritual-ritual siapa yang ajarin? Sedangkan di dalam ulangan empat jangan kau menambahi jangan kau mengurangi. Jelas itu di kitabnya orang Yahudi. Bahkan Yesus Matius 5 nomor 19 barang siapa yang meniadakan sedikitpun meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah maka dia akan menempati tempat terhina. jadi tak ada hubungannya cuma Kristen ini menyambung-nyambungkan supaya dianggap domba padahal domba itu Bani Israel makanya saya katakan kepada saudara ketika anda menggunakan Matius 28 nomor 19 Matius itu artinya jadikanlah murid coba anda buka di google jadikanlah murid seluruh bangsa muridku berkesinambungan dengan pengakuan Yesus pergilah tetap jangan ke bangsa lain tetapi pergilah kepada bangsa kepada domba dari umat Israel berkesusahian jadikanlah murid seluruh bangsa muridku pergilah kepada umat Israel berkesusahian berkesusahian juga dengan Yohanes 1 nomor 11 nomor 12 setiap orang yang orangnya mana orang yang percaya kepada dia bukan setiap manusia makanya di dalam pengajaran Yesus tidak akan pernah kita temukan menyeruh kepada seluruh umat manusia selalunya menyeru kepada Bani Israel Bani Israel Bani Israel Bani Israel Bani Israel di luar daripada itu serigala nyamar Bani Israel itu poin bang kecuali sekali lagi ini yang kedua kalinya kecuali orang Kristen mau jujur mengakui bahwa kami ini adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang datang di pulau Patmos mengaku sang bintang timur itulah itulah yang kami ikutin karena yang mengajarkan menyembah Yesus itu Yesus yang asli tidak pernah yang mengajarkan menghalalkan seluruh makanan Yesus yang asli tidak pernah yang mengajarkan ibadah minggu Yesus yang asli tidak pernah yang mengajarkan kekristenan Yesus yang asli tidak pernah yang mengajarkan Alpha dan Omega Yesus yang asli tidak pernah yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia Yesus yang asli tidak pernah jadi kalau pendeta mau jujur sebenarnya kami Kristen ini bang Adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus in the gang Yang memakai nama Yesus Selesai kita Berarti betullah kata Yesus Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu Yang dengan memakai nama Yesus Dan berkata akulah Yesus Waktunya sudah dekat Jangan kau percaya Murid-murid Yesus mendengarkan ini tidak percaya kepada ajaran Paulus Yang percaya adalah pengikutnya Bani di luar daripada Yahudi Nah kalau pendeta ingin jujur Memang Bang Suma Kristen itu tidak mengikuti anak Maria Yang kami ikuti adalah makhluk roh Yang datang kepada Paulus Makanya kami menyembah roh Karena yang datang kepada Paulus itu adalah roh Bukan manusia Ingat bang Di dalam pengakuan Paulus Galatia 1 nomor 11 Apa kata dia Aku menerima Injil bukan dari manusia Dengan kata lain Yesus Paulus menerima pengajaran 13 bukunya Bukan dari Yesus Karena Yesus itu manusia Gitu Tetapi dari Yesus Kristus Katanya Nah Yesus Kristus yang mana Kalau Yesus Kristus yang anak Maria Dia anak manusia Tetapi karena dia mengatakan bukan manusia Tapi namanya Yesus Berarti mahluk roh Yang bawa-bawa nama Yesus Karena Yesus memperpesan Waspadalah kepada penyesat Sibolis Yang datang kepadamu dengan memakai namaku Dan berkata akulah dia Waktunya sudah dekat Jangan kau percaya Berarti ada penyesat Ada simolis Yang muncul nanti setelah Yesus terangkat ke langit Dengan memakai nama Yesus Siapakah dia Itulah yang disembah oleh Kristen hari ini Demikian Baik saya tanggapi ya Mengenai manuskrip segala macam Tidak ada keraguan bagi kami Bahwa Matthew 28 ayat 19-20 Itu ada di dalam apograf Ya Atau di dalam autografnya ada Apografnya ada Nah itu Ya O Latin version itu ada Nah mengenai tadi Matthew 28 ayat 19 Ini kan Bahasa Yunaninya ini Ya dia bilang Memang betul itu murid Matete sete Panta Ta Etne Etne Itu etnos Etno Itu bangsa Ya Jadi itu bangsa Semua Panta itu semua Jadi semua Ya bahkan disini dia pakai kata Etne Dari kata etnos Yang artinya Sebuah Semua etnik Ya Jadi ini mandat dari Yesus Atas apa Karena Israel menolak Menolak dia Nah itu udah jelas Kan di Yohanes 1 ayat 11 Ya datang kepada umat kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya Tidak menerima Tidak menerimanya Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya Ya diangkat menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya Dalam nama Nah itu Nah Lalu mengenai Yesus Ya Saya sudah katakan bahwa Kalau mengenai Hukum haram dan tidak haram Hukum haram ini kan dikasih Diturunkan kepada bangsa Israel Dalam imamat 11 ayat 1 sampai 47 Ya sebelumnya Nuh Di zaman Nuh Dalam kitab kejadian pasal 9 Itu diizinkan semua makanan Boleh makan Kecuali yang ada darahnya Nah itu dalam iman Christen Jadi Kejadian pasal 9 Ya saya Zaman Nuh ini ya Jadi Nuh ini tidak mengharamkan Makan Apa Ya kejadian pasal 9 Ya Ayat 3 3 sampai 5 Segala yang bergerak Yang hidup Menjadi makananmu Segala yang bergerak Ya artinya semua Aku telah memberikan semuanya itu Kepadamu Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Hanya daging yang masih ada darahnya Yakni darahnya Jangan kamu makan Tetapi mengenai darah kamu Yakni nyawa kamu Aku akan menuntut balasnya Dari segala binatang Aku akan menuntut Dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia Jadi kita perhatikan Ayat 3 itu Bahwa segala yang bergerak Yang hidup Menjadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu Kepadamu Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Hanya daging yang masih ada Nyawanya Yakni darahnya Jangan kamu makan Jadi Mengenai makanan Larakan makanan ini Ini berhubungan dengan Ibadah simbolistik Jadi waktu itu Kemudian direvisi lagi Di imamat Pasal 11 ayat 1 Sampai 47 Disitu ada makanan Halal dan haram Ya Peristiwa penciptaan Di taman Eden Makanannya apa Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Tetap sesudah manusia Sudah mendosa Zaman yang dulu Diizinkan makan Semua yang bergerak Kecuali yang masih ada Darahnya tidak boleh Lalu sampai kepada Zaman Israel Ada Larangan makanan Haram dan halal Nah Yesus sendiri Ya Di dalam Markus pasal 7 Ini mengenai makanan Jadi item Per item saya bisa jelaskan Markus pasal 7 Ayat 19 Karena bukan yang masuk Ke dalam hati Tetapi ke dalam perut Lalu dibuang Dijambang Dengan demikian Ia menyatakan Semua Pantah Semua makanan halal Jadi ini Yesus Ya Yesus Mengapa? Karena Yesus datang Untuk menggenapi Hukum Taurat Ternyata gini Tidak ada satu manusia pun Yang bisa Melakukan Hukum Taurat Secara sempurna Karena Satu salah Semua salah Dihitung Maka Yesus datang Menggenapi Yesus yang Sanggup Melaksanakan Hukum Taurat Secara sempurna Makanya di kitab Ibrahim dikatakan Ia tidak berdosa Dia mengalami Kelemahan daging Sama seperti Tapi dia tidak berdosa 1 Petrus 2 Ayat 22 Ia tidak berbuat dosa Dan tipu tidak ada Dalam mulutnya Itu Yesus Dia menggenapi Maksud penggenapan Menggenapi di dalam dirinya Semua hukum Taurat Semua hukum Semua prinsip-prinsip hukum Tidak dilanggar Satupun Semua sempurna Dilakukan oleh Yesus Dia genapi itu Dengan matinya Di atas kayu salib Ephesus 2 Ayat 15 Ya Dia membatalkan Seluruh hukum Taurat Dengan ketentuan Dan perintah-perintah Artinya apa Ibadah ritualistik Simbolistik Diakhiri Dan masuk ke dalam Ibadah dalam roh Dan kebenaran Ibadah dalam kebenaran Itu apa Ya Yohanes 17 Ayat 17 Yesus berkata Firmanmu adalah kebenaran Jadi ibadahnya itu harus sesuai Dengan firman Tuhan Sesuai dengan ajaran Yang diajarkan oleh firman Tuhan Dalam roh Berarti ibadahnya itu Secara spiritual Ya secara rohani Makanya Yesus berkata Kepada orang Kristen Bahkan Di kolose 2 Ayat 23 Ya peraturan-peraturan itu Walaupun nampaknya penuh hikmat Ibadah buatan manusia Tidak ada gunanya Selain memuaskan hidup duniawi Jadi ibadah Yang bersumber dari pikiran manusia Bersumber dari ajaran manusia Itu tidak dibenarkan Di dalam iman Kristen Ya dalam roh Artinya apa Harus beribadah dalam roh Nomor satu orang Kristen Harus lahir baru Maka Yesus bicara Kepada Yohanes Ya jikalau Engkau tidak dilahirkan Dari air dan roh Engkau tidak dapat Masuk ke dalam kerajaan Allah Jika engkau tidak dilahirkan Lahirkan dari air dan roh Itu apa Lahir dari air dan roh Artinya ketika orang Menerima Injil Yesus Kristus Ephesus 1 ayat 13 Di dalam dia kamu juga Ketika kamu mendengar Firman kebenaran Yaitu Injil keselamatan Di dalam dia kamu juga Ketika kamu percaya Dimetraikan dengan roh kudus Yang dijanjikan Jadi ketika orang betul-betul Percaya pada Yesus Sebagai juru selamat Maka ada karya roh kudus Di dalam hidupnya Mengubah dirinya Dari yang seorang Pengemampu oleh Pertolongan Allah Diubah Itu dalam keyakinan Iman Kristen Dari seorang yang Suka omong kotor Suka berbuat Yang tidak benar Roh kudus Memampukan dia Untuk Berubah Maka di 2 Korintus 5 ayat 17 Rasul-Rasul-Rasul berkata Yang lama sudah berlalu Dan yang baru sudah datang Menjadi ciptaan baru Di dalam Kristus Jadi dalam keyakinan Iman Kristen Tidak ada keraguan Tidak ada keraguan Mengenai Wahyu yang diterima Tidak ada keraguan Karena tidak ada Rasul-Rasul yang meragukan Dan tidak ada jemaat Yang meragukan itu Karena sebelum Paulus menerima Wahyuan itu Sudah ada Orang Kristen Sudah ada jemaat Sudah ada orang percaya Dan tidak ada Yang meragukan itu Mereka menerima Maka di 2 Korintus 12 ayat 12 Rasul-Rasul Paulus bilang Segala sesuatu yang membuktikan Aku adalah Rasul Sudah dilakukan di tengah-tengah kamu Dengan tanda-tanda dan Mujizat Sudah nyata Tidak ada keraguan Nah itulah Itu sebabnya Sampai kapanpun Untuk meruntuhkan Iman Kristen Dengan argumen-argumen Yang tidak Tidak sistematis Kelihatannya agak sulit Saudara kunjung Ya oke Baik Jadi Cobalah kita lihat Paparan Saudara kita Pak Pendeta ini Apa yang dijual kemudian Ajaran-ajaran Paulus Dari mana Dia mendapatkan Pengajaran Paulus ini Dari makhluk Apa yang dijual Kemudian Ajaran-ajaran Paulus Dari mana Dia mendapatkan Pengajaran Paulus ini Dari makhluk Yang bernama Yesus itu Ada gak Yesus membatalkan Hukum Torah Mana ucapannya Tak ada Kalau Yesus yang asli Yesua Ya saya sebut aja Yesua ya Untuk mewakili yang asli Kalau Yesua Mengajarkan Siapapun Yang meniadakan Setitikpun Meskipun Yang paling terkecil Maka dia akan Menempat di tempat rendah Itu Yesua Bagaimana dengan Yesus Mati dia Jadi korban Mati dia Tersalib Demi untuk orang Penduraka Kata siapa Kata Kristen Padahal yang mati Ini adalah orang Yang dikutuk Dikutuk oleh Tuhan Tapi dijadikan Kemudian beberapa Puluh tahun Beberapa ratus Tahun kemudian Yang disalib Yang adalah orang Kutuk ini Dijadikan sebagai Simbol penebusan dosa Oleh orang Kristen Oleh siapa Lagi-lagi oleh Makhluk yang datang Pada Paulus Yesus terangkat Muncul 30 tahun Kemudian Makhluk mengaku Yesus kepada Paulus Akulah Yesus Yang kau Aniaya Siapa makhluk ini Dialah yang menonton Orang Kristen Sampai hari ini Membawa-bawa Nama Yesus Kemana-mana Padahal nama Yesus Yang dia bawa Itu adalah Yesus yang lain Bukan Yesus Yesus Masya bukan Tapi Yesus Sang bintang timur Halal bin Zakar Makanya muncul Bisikan kepada Paulus Ya Paulus Ya Paman Ajarkan kepada Pengikutmu Apa itu Paman Dengan matinya Yesus Di atas tiang salib Dia telah membatalkan Segala perintah Tuhan Dan segala ketetapan Ketentuan yang ada Di dalamnya Hayo Siapa yang berani Kemudian Mengajarkan ini Hukum Tuhan Yang datang kepada Nabi Musa Batal Dengan Korban Dara manusia Ada Tuhan Meminta darah manusia Tak ada Tak ada Ada Yesus Mengajarkan korban manusia Tak ada Bahkan Yesus Mengatakan Iblis pun Yohanes 14 Nomor 30 Iblis pun Tidak mampu Sedikit pun Kemudian mencelakai aku Iblis tidak bisa Menyentuh aku Iblis tidak bisa Merusak aku Kata siapa Kata Yesus Berarti yang dirusak Iblis di atas Tiang salib itu Siapa Orang terkutuk Kemudian Pak Pendeta Coba lihat Kalau kita tanya Sama saudara kita Pak Pendeta ini Dari mana anda Mendapatkan ilmu Satu hukum Taurat Ditinggalkan Maka semuanya batal Pasti dia jawab Dari Paulus Coba aja nanti Kalau saudara kita ini Mau menjawab Tidak ada Itu dalam hukum Taurat Satu batal Batal semua Tak ada Itu konsep Bisikan makhluk Yang datang kepada Paulus Nanti coba minta dalilnya Dimana tertulis Satu batal Batal semua Itu tertulis dimana Pasti dari surat-surat Paulus Hasil bisikan Makhluk halus Yang mengaku Yesus kepada Paulus ini Nah kemudian Ketika anda Mengatakan Yesus itu Tidak pernah melakukan Pelanggaran Terhadap Hukum Taurat Saya kasih data Kepada saudara Yang memetik gandum Pada hari sabat Itu siapa Yang mengambil Keledai orang Tanpa izin Sama empunya Itu siapa Yang memanggil Ibu kandungnya Dengan panggilan Wahai perempuan Itu siapa Yang tidak pernah Memanggil ibunya Dengan panggilan Mama Itu siapa Yang mengatakan Bahwa orang yang datang Sebelum aku Semuanya adalah Perompak dan Perampok Itu siapa Yang mengatakan Dalam Yohannes Tiga nomor tiga belas Tak ada seorang pun Yang naik ke surga Selain daripada aku Itu siapa Bukankah itu Bohong Karena dua Raja-raja dua Nomor sebelas Elia jauh lebih dulu Naik ke surga Daripada Yesus Lalu kemudian Adakah Di dalam kitabnya Yahudi Yang mengajarkan Bahwa nebus dosa Itu kudu wajib Dengan manusia Yesus Ada Tidak ada Sama sekali Ulangan 18 Jangan kau Menyerahkan Anakmu Kepada Dewa Malok Sebab aku Tuhan Yang akan Menghabiskan Melenyapkan Orang-orang Yang mempersembahkan Anaknya Kepada Dewa Malok Jadi ajaran-ajaran Yang anda anut Anda coba Kawinkan dengan Ajaran Yahudi Tidak make Tidak cocok Kalau orang awam Mungkin Ketika anda berbicara Yesus datang ke bumi Menghapus kau Ya Yesus yang anda Maksud itu Bukan Yesus Nabi yang datang Kepada Bani Israel Itu bukan Yesus yang anda Maksud itu Yesus yang datang Di pulau Patmos Itu berbeda Karena Yesus Memang menubuatkan Akan muncul Yesus palsu Yesus palsu Itulah yang Melahirkan Agama Kristen ini Coba Ada tidak Yesus yang asli Melakukan penginjilan Saya kasih klunya Yohannes 17 Nomor 8 Segala firman Apa itu Segala ucapan Telah aku Sampaikan Kepada Bani Israel Mereka telah menerimanya Mereka tahu dengan pasti Dan mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Seluruh firman setelah disampaikan oleh Yesus Menurut kesaksian Yesus Murid-muridnya telah menerimanya Dan Yesus bersaksi Mereka yang telah menerima firmanku itu Benar percaya dan tahu dengan pasti Bahwa aku adalah Rasulullah Titik Lalu bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya Yohannes 5 Nomor 36 Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohannes Pembaptis Apalagi kesaksian-kesaksian hanya pendeta Yohannes Pembaptis aja Kalah kesaksiannya Dibandingkan Yesus Apa kesaksian Yesus yang lebih penting dari Yohannes Pembaptis Bahwa segala mujizat yang aku lakukan Mujizat itulah yang bersaksi tentang aku Bahwa aku adalah utusan Bapak Bapak yang telah mengutus aku Aku adalah Rasulullah Kesaksian Yesus tentang murid Yesus Yesus adalah Rasul Kesaksian Yesus tentang Yesus Yesus adalah Yesus Rasul Dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus itu adalah Tuhan Yang datang ke bumi Menjadi manusia Menebus dosa manusia Dari mana? Dari makhluk halus yang mengaku Yesus juga Ending pengajaran Yesus harus berakhir kepada kesaksian Yesus Bukan kesaksian gereja Bukan kesaksian makhluk halus Bukan kesaksian Paulus Tapi ending dari pengajaran Yesus itu adalah kesaksian Dirinya Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut mamaknya Yesus? Siapa Yesus menurut bapak dirinya? Siapa Yesus menurut saudara sekandungnya? Siapa Yesus menurut tantenya? Siapa Yesus menurut Yesus? Itu yang penting Jangan siapa Yesus menurut orang Kristen Jangan Karena Kristen memiliki Yesus sendiri Yesus yang mana? Bintang timur Sang gilang gemilang Siapa Yesus yang bintang timur ini? Selidik punya selidik Kita baca Dari Yohannes Sampai Lukas Sampai Markus Sampai Matthius Kita baca Baca sebaca-bacanya Tidak ada Tidak pernah Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel Mengaku sebagai bintang timur Tidak pernah Yesus sedikit pun mengaku bukan manusia Tidak pernah Yesus mengaku kemudian dia adalah bintang gemilang Tidak pernah Yesus itu mengaku sebagai halal bin zakar Dan Yesus sekali lagi Ini yang terakhir Yesus sekali lagi Tidak pernah mengajarkan kepada muridnya akan datang dalam rupa cahaya dan suara saja Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu Ngaku Yesus Membawa nama ku Mengatakan akulah Yesus Apabila ada orang berkata ada Yesus disini ada Yesus disana Jangan kau percaya Sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya Ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat Malaikat berkata dalam kisah para rasul 1 nomor 11 Yesus yang kau lihat terangkat ke langit Akan datang kedua kalinya Sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit Ketika kau melihat Yesus terangkat Apakah dengan rus saja? Tidak paman Lalu kau lihat dengan apa? Dengan jasadnya Begitulah dia datang untuk yang kedua kalinya Dia akan datang bersama dengan jasadnya Pertanyaannya Yang datang kepada Paulus lengkap jasad? Tidak Apa saja yang datang kepada Paulus? Hanya suara dan sinar Cahaya berarti Yes Sedangkan Yesus berkata dalam Markus Dalam Lukas 10.18 Aku melihat iblis turun jatuh dari langit berupa cahaya Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada mengaku Yesus Dan berkata akulah Yesus Waktunya sudah dekat Jadi saudara Ini yang ketiga kalinya Kalau Kristen kemudian mau mengakui dengan jujur Bahwa Yesus yang kami percayai Adalah Yesus yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara Selesai kita Tapi selama Kristen masih membawa-bawa Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel Selama itu juga Kristen harus mempertanggungjawabkan Dimana Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel Mengaku akulah Alpa dan Omega Akulah Sang Bintang Timur Dimana Yesus pernah mengajarkan itu Sedangkan Yesus mengatakan Segala firman telah aku sampaikan Dan mereka telah menerimanya Dan mereka percaya dengan pasti Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Engkau lah yang telah mengutus aku Berarti aku bukan Alpa Aku bukan Omega Karena aku utusan Tetapi ada makhluk mengaku Alpa dan Omega Itu siapa? Kata Yesus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama aku Kalau saudara mau mengakui Bahwa Kristen bergerak dari penjuru bumi ke penjuru bumi yang lain Dengan membawa bintang timur yang adalah Yesus yang datang kepada Paulus Itu berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel Maka diskusi kita selesai Tapi kalau masih membawa-bawa Yesus Nabi Yang datang di tengah-tengah Bani Israel Yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel Maka selama itu juga kita akan tampil untuk mendiskusikan Karena Kristen dan Yesus itu bukan suatu ajaran yang sama Berbeda Antara ajaran Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul Dan ajaran Yesus yang datang kepada Paulus Yang adalah sang bintang timur dan Alpa Omega Beda itu Silahkan Baik terima kasih Jadi gini Yang pertama saya akan jawab dulu Mengenai yang tadi lakukan Sembilan satu Dan lakukan itu di Yakobus Saya bacakan dulu ya Yakobus ini Yakobus Yakobus pasal 2 Ayat 10 sampai Saya menjelaskan Saya menjawab rasa penasaran dari Saudara Gujumah Yakobus 2 ayat 10 dan 11 Jadi dia bilang Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya Ia bersalah terhadap seluruhnya Sebab ia yang mengatakan jangan berjina Ia mengatakan juga jangan membunuh Jadi jika kamu tidak berjina Tetapi membunuh Maka kamu menjadi pelanggar hukum Hukum juga Jadi bukan Ini bukan Rasul Paulus yang ngomong ya Yang ngomong ini adalah Yakobus Yakobus 2 ayat 10 sampai 11 Nah kemudian Yang berikut Mengenai hukum Taurat Membatalkan hukum Taurat Nah ini Yesus yang ngomong Di dalam Matius Matius pasal yang ke 11 Matius pasal 11 Ayat 13 Sebab semua nabi Dan kitab Taurat Berlukuat hingga Tampil Yohanes Jadi ada masa Masa Jadi janji yang diberikan kepada Israel Mengenai hukum Taurat Itu Berlakunya sampai tampil Yohanes Nah ini Ini ayat yang paralel dengan Lukas 6 Ini pernyataan Yesus Yang kemudian Diparalelkan dengan Lukas 16 Ayat yang ke-16 Lukas 16 Lukas 16 Ayat yang ke-16 Dibilang Hukum Taurat Dan kitab para nabi Berlaku sampai kepada Jaman Yohanes Nah ini di dalam Kekristianan Ini ada yang disebut dengan Istilah dispensasi Jadi Kalau kita melihat seluruh Alkitab Itu Ada Ada beberapa dispensasi 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 ini Berhubungan dengan Tata ibadah Berhubungan dengan janji Jadi pusat dari Keyakinan iman Kristen itu Bukan pada hukum Tauratnya Bukan pada bangsa Israelnya Tapi pusat dari Keyakinan iman Kristen Adalah janji yang sudah Diberikan di dalam Kejadian 3 Ayat 15 Bahwa Akan muncul keturunan perempuan Dan Yesus itu keturunan perempuan Artinya dia tidak dikandung Dari Benih laki-laki Nah Jadi dia betul-betul Keturunan perempuan Dilahirkan dari Seorang perawat Itu dalam Keyakinan iman Kristen Jadi Dispensasi yang pertama Ada dispensasi Masa kekudusan Itu mulai dari Penciptaan manusia Sampai kejatuhan Kemudian dispensasi yang kedua Dari kejatuhan manusia Sampai hukum Taurat diturunkan Artinya sebelum ada Hukum Taurat Sebelum masa Musa Orang beribadah Secara simbolik Dengan Yang menjadi imam Disitu adalah Ayah Ayah Dengan ibadah simbolik Yaitu domba korban Setiap orang yang berdosa Ayah pimpin ibadah Ya Ayah pimpin ibadah Anak Berbuat dosa Ayah korbankan domba Domba simbol dari jurus selamat Yang akan datang Itu peristiwa Ayub Ayub 1 Ayat 4 dan 5 Nah Kemudian dispensasi hukum Taurat Dimulai Dan hukum Taurat Diturunkan Sampai pada zaman Yohanes tampil Nah ini diberikan Hukum Taurat itu adalah Ikatan perjanjian Hanya khusus untuk orang Israel Itu jelas Masmur 147 Ayat 19 Sampai 20 Itu khusus Hanya untuk Israel Nah Itu di akhir Sekapan Akhirnya itu Pada waktu Yohanes tampil Tadi saya sudah bacakan Yesus sendiri yang ngomong Matius pasal 13 Matius pasal 11 Ayat 13 Diperjelas di dalam Lukas 16 Ayat 16 Jadi sejak Yohanes tampil Ibadahnya itu berubah Mengapa? Karena sejak Yohanes tampil Dombah yang disimbolkan Di dalam perjanjian lama Tadi saudara ku Jumah bilang Pengorbanan Israel itu ada Ada ibadah korban Imamat Imamat pasal 1 Sampai pasal 7 Itu bicara tentang Korban domba Ibadah korbana Korban domba Ibadah pengampunan dosa Ya dan itu simbol Itu simbol Dari juruselamat Yang akan datang Mengenapi kejadian 3 Ayat 15 Jadi ketika Yesus muncul Maka Yohanes Menuju kepada Yesus Yohanes berkata Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Nah kemudian Dispensasi Dari Yohanes tampil Sampai nanti Hari pengangkatan Ini dispensasi Ini dispensasi keimamatan Setiap orang percaya Lalu nanti ada lagi Dispensasi Satu kali tujuh masa Ini dispensasi Masa tribulasi Kekuasaan Antikristus Habis itu ada lagi Dispensasi Dari Dari Pengangkatan Sampai Penghakiman Aras putih Ini kerajaan seribu tahun Aras putih Baru masuk dalam Kegendalan Nah itu kami memang Ambil kitab dari Pandangan dispensasi Seperti itu Lalu mengenai Surga Di dalam Alkitab mencatat Surga Kami itu tiga fase Makanya ada Firdaus Ada Yerusalem baru Ada kekekalan Begitu Jadi iman Kristen Tidak sama sekali Tidak terpisah Antara apa yang Di iman Yang diajarkan oleh Yesus Yesus Yang muncul Di tengah-tengah Orang-orang Israel Pada waktu itu Itu diteruskan Paulus Tidak menerima Wahyu baru Dalam arti dari Yang seperti tadi Bintang timur Itu merujuk kepada Lucifer Tidak Yang Paulus itu Ya mendapat Pewahiuan dari Yesus Kristus Itu keimanan kami Ya kenapa Karena saksi mata Tidak ada yang menolak Rasul-rasul Yang pada waktu itu Ada sebelas Ditambah dengan Pengganti Judas 12 Dan ada jemaat Pada waktu itu Tidak ada satupun Yang menolak Rasul Paulus Dan Petrus Legitimasi Surat-surat Paulus Di dalam surat 2 Petrus Pasal 3 15 16 Itu dilegitimasi Sebagai firman Ya Jadi mau sampai Kapan berdepan Tidak masalah Ini keyakinan Kita tidak masalah Beradu argumen Tidak masalah Yang penting Seperti sekarang Dengan data Kita masing-masing Akan pulang Akan duduk Tenang Memikirkan Saya akan memikirkan Semua Apa yang disampaikan Saudara kunjumah Saya kaji lagi Saya ini seorang Pembelajar Begitu ya Jadi gitu ya Saudara kunjumah Sekira Kita cukup sampai Di sini Karena saya harus Kerjakan lain lagi Besok ada kegiatan Sore saya ada kegiatan juga Jadi kupang Sudah hampir Waktu sudah hampir Tinggal 15 menit lagi Jam 3 Silahkan bang Kalau ini Jadi yang harus Kita selesaikan Kedepannya itu adalah Tadi anda mengatakan Bahwa Di dalam Lukas 16 Nomor 16 Lagi-lagi Asisten Paulus Yang mengatakan Hukum Taurat Dan kitab para nabi Berlaku Saya ulang lagi ya Berlaku Berlaku Hanya sampai Zaman Yohannes Berarti tidak Tidak kepada Saman Yesus Berarti tidak boleh Orang Kristen itu Menjadikan Penyaliban itu Adalah Nubuat dari Taurat Nubuat dari Yeremia Yesaya 53 Karena ternyata Kitab-kitab itu Berlakunya hanya Sampai Yohannes Pembaptis Jangan lewatkan Ke masa Yesus Tidak boleh Karena Lukas Sendiri yang mengatakan Hukum Taurat Dan kitab para nabi Berlaku Sampai kepada Saman Yohannes Samannya Yesus Tidak berlaku Berarti Berarti Nubuatan Nubuatan Yang ada Di dalam Hukum Taurat Katanya Yang berlaku Dalam kitab Para nabi Seperti dia Dalam bilur-bilurmu Dia telah menyembuhkan Kita Bla-bla-bla-bla-bla Yesaya 53 Itu untuk Yesus Ternyata Endingnya Hanya sampai Kepada Yohannes Gugurlah Harapan Yang selama ini Memang hanya Hayalan-hayalan Lukas Lukas telah Menyatakan itu Silahkan nanti Anda Memperlihatkan Kemudian Apakah masih Berlaku Kitab Kitab Nabi-Nabi Kepada Yesus Sedangkan disitu Hanya sampai Yohannes saja Sedangkan Kalaupun Dipaksakan Bang Kalaupun dipaksakan Ternyata Yohannes Sang Pembaptis Pun itu Ditangkap Dan disalibkan Dibunuh juga Dia Berarti Penganiayaan Yang dinubuatkan Itu berlaku Untuk Yohannes Tidak untuk Yesus Karena hanya Untuk sampai Ke Yohannes saja Saya kira begitu Sedara Dipikirkan Direnungkan Siapkan materi Anda Kita akan Berhadapan lagi Silahkan Nanti tema Berikutnya itu Sedara kunjungan Silahkan Silahkan Terima kasih Terima kasih Ya Ya Betul Jadi teman-teman Sekalian Tema saya Dengan pendeta Martin Beberapa Tahun Yang lalu Ini Sampai Dia menghilang Sampai detik Ini Tidak pernah Lagi muncul Batang hidungnya Dia Lawan saya Di Facebook Sampai detik ini Tidak pernah muncul Lagi Ketika dia Mengatakan Kristen Sudah ada Nubuatannya Yesus Ada Nubuatannya Takasih data ini Lukas 16 Nomor 16 Hukum Taurat Dan kitab Para nabi Berlaku Sampai Pada Saman Yohannes Berarti Penebusan dosa Dengan korban Darah Mesti berlaku Enggak Setelah Yohannes Berlaku Enggak Menghapus dosa Dengan darah Berlaku Enggak Enggak Lagi Karena Hanya Sampai Saman Yohannes Inilah Yang Allah Katakan Allah Sebaik-baiknya Pembalas Kebohongan Allah Sebaik-baiknya Pembalas Kejahatan Kejahatan Membongkar Kejahatan Itu sendiri Seorang maling Yang bisa Membuktikan Secara akurat Bahwa dia itu maling Adalah ketika Maling itu Sudah mengakui Perlaku Perbuatannya Seorang pesina Akan nyata Dia pesina Ketika dia terbukti Kemudian mengakui Bahwa dia adalah Pesina Kesalahan itu Akan muncul Dengan sendirinya Ketika kesalahan itu Mengurekan Kesalahannya itu sendiri Ingat Lukas 16 Nomor 16 Hukum Taurat Dan kitab para nabi Berlaku Sampai pada Saman Yohannes Mereka yang Kemarin-kemarin Mengatakan Ely 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 Lama Sabaktani Itu untuk Yesus Ternyata itu Hanya Sampai Yohannes Jadi Jadi kalaupun Ada yang Pingin teriak Ely Maka yang Harus teriak Disini adalah Yohannes Bukan Yesus Karena Dibuatan Itu Hanya Sampai Yohannes Yohannes Ely 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 Sampai Bakaktani Stop Stop Itu hanya Untuk Yohannes Jangan Offside Jangan lewat Kepada Yesus Bahaya 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 Gak boleh Gak boleh Yesus Ada di Yesus Tak boleh Itu hanya Sampai Yohannes Cerita itu Hanya sampai Yohannes Gak boleh Nyebrang Gak boleh Nyebrang Apa yang Ada Hukum Torah Kitab Para Nabi Berlaku 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 Hanya Sampai Pada Zaman Yohannes Gak boleh Lewat Gak boleh Lewat Jangan Sampai Ke Yesus Gak Boleh Yesus Hanya Datang Mengajarkan Injil Yesus Hanya Datang Mengajarkan Ketaatan Kepada Torah Yesus Hanya Datang Mengajarkan Yesus Hanya Datang Inilah Jalan Lurus Yesus Hanya Datang Mengabarkan Akan Datangnya Sang Penghibur Yang Bernama Ahmad Yesus Tak Ada Hubungannya Dengan Kitab Kitab Sebelumnya Karena Menurut Karangan Lukas Hanya Sampai Pada Yohannes Pembaptis Yesus Langsung Angkat Suara Ada Kesaksianku Yang Lebih penting Dari Kesaksian Yohannes Bahwa Semua Pekerjaan Yang Aku Lakukan Pekerjaan Itu Yang Bersaksi Bahwa Aku Adalah Rasulullah Ternyata Yesus Adalah Rasulullah Bukan Lagi Anak Berkenosis Berteofani Jadi Manusia Dia Murni Hamba Allah Ini Abdullah Atani Alkitab Wajalani Nabiyan Jadi Sudara Kristen Harus Kemudian Pintar Dan Mahir Memainkan Akal Di dalam Menelaah Baibal Kecuali Mereka Ingat Kecuali Mereka Ingin Mengakui Yesus Yang Kami Sembah Adalah Dia Yang Datang Mengaku Sebagai Bintang Timur Dan Sebagai Roh Kepada Paulus Dan Penulis Kitab Wahyu Tapi Kalau Yesus Yang Datang Di Tengah Bani Israel Yang Adalah Nabi Yang Adalah Rasul Tidak Mengenal Kristen Mereka Dia Hanya Mengenal Bani Israel Itu Pun Dari Kalangan Yang Tersusat Dari Umat Israel Itu Saja Oke Makanya Kita Tidak Pernah Menemukan Adanya Kesinkronan Antara Ajaran Yesus Yang Adalah Hamba Allah Kristen Yang Berasal Dari Juga Oknum Bernama Yesus Yang Datang Kepada Pulau Patmos Yang Datang Kepada Paulus Yang Datang Kepada Ananias Itu Adalah Dua Ajaran Yang Berbeda Sekir Begitu Sahabat Sahabat Sekalian Terima Kasih Atas Waktunya Saya Sita Mengambil Ali Kemudian Diskusi Antum Semua Mudah Mudah Ada Manfaatnya Bagi Saya Khususnya Dan Juga Untuk Kita Semua Saya Akhiri Subhanak Allah Mabihamdi Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfir Kau Antubu Ilai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesiaku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Kalau Pendeta Begitu Gimana Dengan Jemaatnya Ya Ini Pendeta Ini Kalau Lagi Kutbah Dikereja Apa Yang Disampaikan Kepada Jemaat Yaudahlah Enggasuh Dipikirin Lagian Gue Enggak Mau Pikir Kok Gue Pengen Makan Lapar Siap Yang Nyuruh Mikir hai aduh naikin oten lagi iya nyari-nyari nyari oten lagi nih Oh Bang Ben barusan datang ya Assalamualaikum Bang Ben kem Salam warahmatullahi wabarakatuh ya otennya udah pada kabur Bang Ben kenapa ngemis nubuatan lagi ya ijindalah ijindalah teman-teman oten dibawa di polo-polo akun saya Oke teman-teman oten dibawa pengumuman di polo-polo akun Dalbo lanjut nah ini ada yang baru nih pendeta lagi nih pendeta pendatang baru ini siang Pak Vincentius ya selamat siang ya silahkan Pak Vincentius gimana ini mau diskusi langsung dengan Bang Zuma ya ya saya ini kan saya ini kan ini dulu Bu Abun Dinda Natalia di ini dulu dites ke kejiwaan dulu baru dihadapkan Bang Zuma Oh silahkan silahkan Bang Darbo silahkan Bang Darbo di tes dulu nih sama Bang Darbo dokternya ini Bang Handi gas lah gas lah di tes lah apalah ini pendeta ini pendeta ini pendeta ini kita lihat ini pendeta ini ya sebelas dua belas enggak sama yang tadi saya datang saya bukanlah seorang seorang yang ahli atau seorang yang pakar tidak saya hanya manusia terbatas lemah banyak kekurangan dan keterbatasan saya saya belajar oke Pak Vincentius selamat bergabung Pak di sini iya iya kalau boleh tahu Abang di katolik Abang protestan Bang saya ini orangnya netral aja selalu beribadah di katolik juga di protestan sama aja cuman dari keluarga orang tua dari katolik kok bisa Bang kan katolik beda sama protestan memang bisa kayak gitu Bang iya memang banyak orang yang banyak teman-teman mengatakan beda bukan hanya teman-teman di sini tapi dari kristian sendiri tapi dari pandangan pribadi saya ya sama aja mereka kan kami kan sama-sama menyembah Tuhan yang sama ya Tuhan yang satu ngapain membeda-bedakan jadi saya bebas aja Bang bebas aja saya kalau di katolik itu kan liturgi cara ibadahnya kan ada apa lagi ada ornamen patung terus kitabnya 73 ada makabe gitu beda Bang tapi gak apa-apa lah ya anda yang samain aja gitu ya iya memang kalau kita lihat liturgi memang berbeda ya tapi kalau saya ini kan disesuaikan aja lah sesuaikan liturgi kalau masuk di gereja protestan ya saya sesuaikan aja kalau di katolik disesuaikan aja kalau ibadah di katolik juga kan enggak pakai patung juga dia kalau hanya kayak ada devosi-devosi kepada Maria dan lain-lain baru pakai patung tapi kalau ibadah raya itu ibadah raya itu enggak ada patung dia iya ada patung Pak ada apa lagi ada Bunda Maria tuh juga itu kalau di katolik Bunda Maria sebagai apa Pak Pendeta? ya kalau di katolik itu Bunda Maria itu itu ajarannya ya ajaran resminya itu dikenal dengan Teotokos atau Bunda Allah gitu Bunda Allah Bunda Tuhan Bunda Yesus Pak Allah gak punya Allah gak punya Bunda Pak Bunda Teos saya iya iya mungkin Bunda Yesus aja Pak Bunda Yesus gitu aja tapi kalau Teotokos secara secara doktrin memang Bunda Tuhan gitu iya Bunda Tuhan aja jangan Bunda Allah dong gak enak didengar Bunda Tuhan iya kan namanya kegak warna bang Andi iya gak sekali-kali kita protes lah ya supaya gak terlalu membudaya lah gitu ya Bang ya Allah itu kan Allah itu sembahannya umat Islam Pak jadi jangan bilang kayak gitu gak enak kalau di denger kalau ngomong terus kayak gini kayak nista gitu loh ya bilang ada ya Bunda Tuhan Anda gitu loh jadi gak mengganggu orang lain gak mengganggu agama lain oke gitu ya kami kami dari kecil memang cara penyebutan seperti itu tapi kalau teman-teman merasa terganggu ya saya kan bisa sesuaikan juga yang penting diperjelas gitu enggak apa-apa kalau saya ini kan orangnya bisa menyesuaikan diri gitu iya Pak iya itu aja budaya kan Pak ya jangan bilang Bunda Allah Bunda Bunda Tuhan gitu coba diulang Pak Bunda Tuhan gitu iya iya Bunda Tuhan gitu nah cakep Tuhan siapakah itu ya Bunda Tuhan Yesus kan gitu iya 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 jadi Tuhan Anda punya Bunda gitu itu baru bener dan tepat iya iya bener nggak banyak kali iya kalau yang bener Kristen harusnya bilangnya Bunda Tuhan Bunda Tuhan Bunda Bundanya Tuhan eh iya ya Bundanya Tuhan eh mamanya Tuhan Tuhannya Tuhannya Pak Fidelis eh Pak Vincentius ya Pak Fidelis Pak Vincentius tapi kan nggak aneh tuh Pak kalau Tuhan Anda punya Bunda gitu ya enggak enggak aneh ada dengerannya Pak atau bagaimana eh saya menjawab tadi itu dalam konteks ya akan ditanyakan dalam Katolik ya ini itu ajaran Katolik ajaran gereja Katolik saya menjawabnya itu anak iman nggak tuh Pak sama ya tapi pada dasarnya memang kan Yesus itu kalau dia Tuhan Yesus itu dia Tuhan berarti ya Tuhan Anda memang punya ibu nggak bisa disangkal itu fakta gitu karena Bunda Maria memang yang melahirkan Yesus kan tertulis juga di Lukas 2 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan iya ya jadi ya isoki aja sih Pak tapi yang penting jangan bawa-bawa sembahan umat islam gak enak didengar gitu loh kalau anda mau bahagia yah bahagia aja begituan gitu Kalau kami tidak Kalau kami tidak pernah membawa Sembahan-sembahan Umat Islam ya, kalau saya ya Saya tidak pernah, meskipun Saya kalau disinggung Bermacam-macam disini, tidak apa-apa Kalau saya mengerti lah Kalau terhadap teman-teman Islam Itu kan kita harus menghargai Tidak boleh menyinggung Kalau kami disinggung, tidak apa-apa Kalau sudah diingatkan gitu kan Sudah saya mengerti Kalau masalah Allah Memang itu seperti kami ini Dari kecil sudah terbiasa menyebutnya Itu Bang Iya, kalau Ijin sekali lagi, kalau dari kecil Ya sekarang ya kita ketemu Ya mudah-mudahan Dokterin dari kecil Mempergunakan sembahannya umat Islam Ya janganlah Kalau memang tetap mempergunakan itu ya kembali ke Islam Supaya enggak Enggak abu-abu Gitu loh Lanjut Pak Natali Iya Bang Andi Tapi ini nanya juga Cuma tiba-tiba aja sih Gara-gara tadi ya kan Dengar katanya Ada bunda-bundanya Tuhan ya kan Anaknya Bunda Maria Itu berarti Tuhan Menurut Pak Insensius ya Iya ini gimana sih Pak Cara Bunda Maria ini Beribadah gitu Kepada anaknya gitu Yang sebagai Tuhan Atau jangan-jangan Bunda Maria tidak pernah menyembah Anaknya sebagai Tuhan Atau bagaimana Iya Jadi Tentunya Kalau kita mau bertanya Seperti itu Saya juga kan Belum mempelajari Sampai hal-hal Sedalam itu Mungkin nanti Saya mempelajari dulu Lain kali bisa saya menjawabnya Jawabnya gitu Jadi gak tahu ya Pak ya Maria itu Sampai Yesus apa enggak Oh Iya Gak tahu Bang Handi Ini gimana ini Bang Dalbo ini Gimana ini Bang Dalbo Iya makanya Saya bilang Saya ini kan manusia juga Bukan sempurna Pasti ada keterbatasan Bukan seorang pakar Kalau memang saya gak tahu ya Harus mengaku jujur Tidak tahu Gitu Gak tahu ya Pak ya Tetapi kalau yang Bapak tahu nih Berarti mengenai Yesus itu Bagaimana sih Pak Karena yang diperkenalkan Kalau berdasarkan pengakuan Yesus Kan Yesus gak pernah gitu Memperkenalkan dirinya sendiri Itu adalah Tuhan Iya Iya gimana ya Kalau saya ini kan Diajarkan dari kecil Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yang kami ya Yang ngajarin siapa Pak Yang ngajarin siapa Pak Yang pertamanya Pasti orang tua saya Yang memperkenalkan Pengajarinnya pakai Pake ayat-ayat di dalam Maksudnya pakai Narasi yang ada di dalam Bible apa enggak Pak Iya Yang jelas Pengajaran pertama Itu pengajaran lisan ya Umur-umur 3-4 tahun Itu secara lisan Nanti kalau sudah masuk sekolah Guru-guru agama Mulai mengajarkan itu Mulai pakai Alkitab Dan lain sebagainya Bapak pernah diajarin gak Pak Mengenai Apa yang Yesus Lakukan semasa Yesus Itu masih di dunia Kebiasaan Yesus Keseharian Yesus Pernah gak Bapak Baca itu Pak Pernah 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 Berarti di saat Yesus itu Berdoa Bapak juga tahu Yesus itu pernah berdoa Iya Iya Tahu Dia berdoa kepada siapa Pak Iya kalau yang Diajarkan ke saya Dan juga yang saya baca Dalam Alkitab kami itu Dia berdoa kepada Bapak Di sorga Berdoa kepada Bapak Di sorga Iya Terus Bapak berdoanya Kepada siapa Pak Ya pasti Kalau kami pahami Berdoa itu komunikasi Jadi Pastinya Bapak juga Berkomunikasi kembali Kepada Yesus Waktu Yesus berkomunikasi Dengan dia Jadi komunikasi Jualah Tapi kalau sekedar Sekedar komunikasi kan berbeda Pak Sekarang saya berkomunikasi Dengan Bapak Tapi saya tidak sedang berdoa Kepada Pak Vincentius Pak Vincentius sedang berkomunikasi Dengan Natalia Tapi Pak Vincentius tidak berdoa Kepada Natalia Iya kan Pak Jadi ada level yang berbeda Berdoa dengan komunikasi Itu berbeda loh Pak Iya mungkin Pemahaman kita kan berbeda Pemahaman kami itu Kalau Bapak menyamakan komunikasi Dengan berdoa Ya Bapak bisa berdoa Kepada siapa dong berarti Pak Kepada siapapun bisa Gimana sih Pak Gini Gimana Pak Nah kalau kami ya Kalau saya Kami memahami itu Ketika kita berkomunikasi Kepada Tuhan Sang ilahi Istilahnya Berdoa Kalau kita komunikasi Kepada setan Jin Itu istilahnya Bukan lagi berdoa Tetapi itu mungkin Mantra Dan lain sebagainya Oke baik Berarti Bapak disini Sebenarnya bisa membedakan ya Pak Di saat dia berkomunikasi Dengan Tuhannya Dia berdoa Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang berdoa Kepada Tuhan Begitu maksudnya Atau bagaimana sih Pak Tuhan kenapa Masih harus berdoa Kalau kami Kalau kami memahami Tuhan kami itu kan Ada tiga ya Tiga oknum Ya Tuhan satu Dalam Satu yang esai itu Memiliki tiga oknum yang kekal Dan oknum-oknum ini Ya pasti berkomunikasi Satu dengan yang lain Karena mereka adalah Tiga pribadi yang berbeda Jadi pastinya Saling berkomunikasi Antara Bapak dan anak Antara Bapak dengan roh kudus Antara anak dengan roh kudus Saling komunikasi Oh saling berunding Gitu ya Pak ya Bisa Berunding Oh bisa 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 saling berunding Saling bermusauara Bisa Bisa saling berkomunikasi Kan juga pribadi Tiga oknum Eh kalian di bawah Jangan ketawa kalian Kalian di bawah Jangan ketawa kalian Ya Ini tapi Pak Vincenius ini memang asik ya Ngobrolnya santai Dan dia memang Cara-cara perhitungannya Memang dia masuk akar ya Dia bisa menghitung Disitu ada tiga Dan bisa berunding ya Berarti Itu ketuhanan yang maha Gotong royong ya Mungkin Dia orangnya sopan Mungkin Iya Pak Vincent Pak Vincent Berarti dia Ketuhanannya bisa dikategorikan Saling ngobrol ya Berunding antara Bapak Dengan anak Anak dengan roh kudus Roh kudus dengan Bapak Begitu berkomunikasi Betul sekali Betul Betul sekali Tapi sayangnya begini ya Pak ya Pemahaman Bapak ini Mengenai ketuhanan itu Yang ada tiga oknum Tiga pribadi Disini Saya gak pernah menemukan Pengajaran-pengajaran Yesus yang seperti itu Pak Mungkin kalau Bapak bilang Saya dari kecil sudah diajarkan Oleh orang tua Oleh Bapak-bapak gereja Gitu kan Guru sekolah minggu Dan sebagainya Itu gak pernah ada Datanya Pak Secara tekstual Pak Apalagi itu pengajaran Yesus itu gak pernah ada Gitu Pengajaran Tuhan itu Tiga oknum Gak pernah gitu Pak Yang ada Apalagi ya Kalau misalnya orang-orang Kristen Selama ini mengklaim diri Adalah pengikut Yesus Pengikut Kristus Yaitu pengikut Yesus Kalau mereka mengklaim Mereka mengikuti Yesus Kenapa sih sulit banget Mengikuti Yesus Di dalam Markus 12 Ayat 29 Itu kan Hukum yang terutama Ialah Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kenapa Keesaan Tuhan Yang diperkenalkan oleh Yesus Ini sulit banget Diterapkan di dalam Kekristenan sendiri Pak Buktinya tadi Ada tiga oknum Tiga pribadi Tuhan Mereka pribadi yang berbeda Mereka bisa ngomong Ini Ajaran dari mana Pak Ya Yang setahu saya Pahami Sampai hari ini Tuhan kami Memang Tuhan yang esas Sesea dengan Kitab Markus tadi ya Tuhan Yesus sendiri berkata Tuhan Allah kita adalah Allah yang esat Tetapi Dasar iman Kekristenan Tentang Tritunggal Itu bukan Dasarnya hanya Dari satu ayat saja Di Markus itu saja Tidak Tapi dibaca Secara keseluruhan Dari kejadian Sampai wayu Iya Pak Tidak ada suaranya Pak Ada suaranya gak ini Cek ada suaranya Tidak ada Oh Tiba-tiba Pak Vincent tadi Tidak ada suara ya Wah Pak Vincent Ada suara ada Aku kok gak denger dia ngomong ya Dengar kok Enggak Abis itu Tiba-tiba dia terdiam Sekarang dia lagi gak ngomong Tuhan pergi kan Waduh Iya gak ada tadi dia Tadi dia tiba-tiba berhenti ngomong Kalau gitu pergi tanpa pesan dong Iya Iya Pak Vincent hilang suara Terus pergi Kasian gitu ya Kalau ngeliat Saudara-saudara yang Kristen itu ya Teman-teman Kristen yang Santun dalam berdiskusi ya Tapi Akal dalam berdiskusi masih terkurung dalam doktrin Itu kasian gitu Semoga aja naik lagi nih Ya memang kalau kayak gini diskusi sama Bang Zuma ya Ilmu Bang Zuma ketinggian Sayang gitu ya Kalau kita kasih Bang Zuma yang diskusi sama dia ya Ketinggian Bang Zuma Ya benar juga sih Orang ini harus dielus-elus Soalnya kata esak juga gak ngerti Tapi begini ya teman-teman ya Banyak sekarang Saudara kita juga muslim Diskusi Mengiakan pola mereka Terutama yang baru-baru itu ada yang PKPK Sebut Allah Bapak Sebut Allah Bapak Allah Anak Kok ngikutin dia salah gitu loh Ya kalau dalam hal ini Minimal kamu gak menyebut itu Kalau kamu gak mau menegur dia gitu Kalau dia menyebut Allah Bapak Allah Anak Kok sebutlah Tuhan Bapak Tuhan Anak Ya biar mereka itu terbiasa Karena mereka dari kecil memang Udah disuguhkan kesalahan Gitu Jadi saya himbaw kepada Siapapun ya Yang berdiskusi sama mereka Jangan ikuti selera mereka gitu Karena seleranya itu Apa yang dia bawa itu udah salah Ya Siapapun itu Terutama yang baru-baru Mengenal beginian Langsung naik terak-terak Allah Bapak Allah Apa itu kan Kamu udah termasuk orang-orang Tidak ada Daya dakwahnya gitu loh Sekiris ke situ sekalian Kan ada isi edukasinya disitu Pak tolong kayak tadi Janganlah mempergunakan itu Allah itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam Nama Tuhan Anda itu adalah Yesus Gitu Supaya jelas Pak Kan gitu Kalau dia ngingil Ya kasih datang gitu Biasanya sih jarang-jarang ngingil gitu loh Langsung terima ya Kayak tadi kan Langsung jauh Iya itu kan Saya didokterin dari kecil Dia percuma Anda sebagai Apalagi dipanggil ustadz Dipanggil apa gitu Tapi mengikuti selera mereka Berarti Anda sebenarnya itu kalah Dakwanya gak ada Hanya dapat koin Nilainya gak ada Bener Hanya dapat koin Nilainya gak ada Membuat gusar semuanya Gitu Kalau saya gak Dari dulu itu saya gak mau menyebut Saya luruskan dia dalam seketika Minimal kalau gak mau diluruskan Jangan mengucapkan hal yang sama Yang diucapkan oleh mereka Gitu ya Artinya apa kalau Aduh Kayak tadi itu loh Ini siapa sih yang naikkan gak di mute Itu himbawan saja sih Supaya ada edukasinya gitu loh Kalau ada yang gitu Allah itu pak namanya Nama Tuhannya umat Islam Allah itu nama Proper name Bukan generic name Gitu Edukasi aja disitu Supaya Mereka ini juga Terbangun Dari tidur panjangnya Yang selama ini doktrin Dengan terjemahan yang sangat keliru itu Kalau ini sudah Anda bisa edukasi orang Yang itu udah awal loh itu Nah setelah dia sadar Oh iya juga ya Nah mereka akan merefleksikan diri Kok Tuhan kita kayak gini ya Nah gitu kayak tadi Tiga dia bilang esah Ya artilah esah itu apa gitu Itu dan seterusnya Silahkan ada yang baru naik Sambet dulu Sambet dulu Turun udah Ini Oh ini Kok juga lagi nyari-nyari lagi nih yang lain Kacau lagi dong Gue masih ada nih si Kamil nih Oh kelihatan ya Kelihatan gue si Kamil Kok gak kelihatan Kok gak kelihatan di aku ya Tapi di Yang di Di komputer nih yang Aku di yang satu gak kelihatan Iya gak kelihatan Kalau disini kelihatan Dia masuk di daftar tamu Dia masuk di daftar tamu Udah naik Tapi gak kelihatan di roomnya Kayak bayangan-bayangan dong Hologram Kalau ini si Vivi ini Kelihatan Nah itu kelihatan tuh dia tuh Muncul ya Pojokan Oke Halo Vivi Selamat pagi Pagi kok langsung diundang Aduh Gue pengen nonton Siapa yang undang Gak tahu nih naik gimana Ya gak apa-apa Naik aja Kalau keberatan ya turun Kalau nyaman ya disini Gitu aja Vivi apa Kristen apa Buddha apa Hindu Kristen loh Oh Kristen Tadi diskusinya itu loh Bunda Tuhan Dari Katolik tadi Allah bilang Tuhan punya bunda gitu Pendapat kamu gimana Vivi Tuhan punya bunda Tuhan punya bunda Ya karena dia lahir Bukti dia lahir Ada yang melahirkan Sebelum dilanjut Bang Pipi gak on cam Kayak tadi pagi Gak on cam bang Aduh nanti lu jatuh cinta lagi Tuhan punya bunda Terus bunda Bunda Tuhannya siapa Api Gak bukti dia dilahirkan Ada yang melahirkan Toh Disini ya Ya kalau Maksud saya gini loh Tuhan punya bunda Kalau bunda ini Tuhannya siapa Ya itu Sama aja Yang mana Tuhannya bunda Tuhannya bunda ya Tuhannya bunda ya Gimana saya jelaskan ya Gampang kok Cuma dua kata Ada yang melahirkan Iya Bunda itu Melahirkan Tuhan Tuhan ini punya bunda Nama bunda ini Maria Nama yang dilahirkan Adalah Yesus Adalah Tuhan Kalau diperlengkap lagi Tuhan Yesus Bundanya namanya Bunda Maria Pertanyaannya Bunda Maria ini Tuhannya siapa Bunda Maria Tuhannya siapa Ya itu Yang mana Anaknya sendiri Mbak Natali Lanya Mbak Natali Enggak disitu Analoginya Analoginya tadi Iya Analoginya Tuhanku Anakku Nah itu dia Tuhanku adalah Anakku Analoginya Jangan seperti itu Saya katakan Bukti dia dilahirkan Ada yang melahirkan Itu loh Iya Enggak kan Tuhannya Bunda Maria itu Yesus Atau bukan Gitu loh Iya Tuhannya bunda Maria itu Bapak anak Dan roh kudus Duh Tuhannya bunda Maria Tiga Kok tiga Berarti tetap ini Berarti tetap anaknya juga Include ya Sebagai Tuhannya ya Berarti ya Anakku adalah Tuhanku Gitu berarti ya Tuhannya Maria Bapak anak Dan roh kudus Tanya Anak itu siapa Yesus Ya iya Bener bunda Maria Tuhannya adalah Anaknya Gimana sih lo Bener gak Katanya Dia merenung Itu merenung Itu kayaknya Dia Agak merenung Gue Gue udah jelasin Bukti dia dilahirkan Ada yang melahirkan Iya Si Dia dilahirkan Memang ada yang melahirkan Sudah jelas Cuma kan Ya Ini aja Melahirkan Dinamakan Apa itu Mamaknya Mamaknya Tuhan Berarti Ya kan Ada Waktu dikaisalipkan Tuhan Yesus Manggil Maria Ibuku Ini Biku Enggak Mamaknya Tuhan Tertulis Bang Zuma Mana Bang Zuma Mana Kena tombak Bang Zuma Bang Zuma Kena tombak Guys Lanjutlah Ini Diskusinya Bang Bang Ben Mungkin Bang Ben Abraham Bang Ben Belum Makan Oten Ini Bang Ben Mas Ben Mainkan Bang Ben Ben Lagi Nggak Monitor Pagi Juga Dia Loh Kenapa Ini Rumah Tiba Tiba Kok Jatuh Satu Satu Kenapa Ini Segan Sama Gua Mungkin Takut Sama Lu Bi Takut Sama Lu Bi Gue Nggak Belak Takut Segan Iya Segan Gitu Soalnya Lu Suara Lu Baru Bawa Banget Gitu Kayak Suara Lu Kayak Om Om Yang Lagi Manjat Dari Pohon Jatuh Dari Pohon Gitu Ngedebuk Aja Gitu Ke Bawa Pagil Tuhanku Yang Tiga Mana Tolongin Aku Tuhanku Yang Tiga Kan Gitu Ya Kenapa Kenapa Kamu Menyebutnya Tiga Ya Bapak Putra Kudus Berapa Satu Bapak Sama Yesus Beda Atau Sama Beda Ya Berarti Dua Itu Berarti Analogi Lu Satu Tambah Satu Ya Memang Satu Tambah Satu Memang Berapa Kenapa Nggak Analog Satu Kali Satu Ya Kalau Beda Udah Jelas Dualah Gimana Sih Ya Udah Lu Kali Kali Aja Tuhan Kita Berpikir Rasional Bang Siapa Nggak Satu Tambah Satu Tambah Satu Satunya Tiga Kan Oke Satu Kali Satu Kali Satu Satunya Berapa Oke Oke Kalau Mau Menghitung Jumlah Menghitung Jumlah Objek Yang Berbeda Itu Dikali Apa Ditambah Satu Kali Satu Kali Satu Dulu Ada Ada Tiga Dengarkan Lebih Ada Tiga Objek Yang Berbeda Untuk Mengetahui Jumlahnya Itu Perkalian Atau Pertambahan Tergantung Apa yang Dibutuhkan Bapak Dan Yesus Sama Atau Beda Bapak Dan Yesus Berbeda Berbeda Untuk Mengetahui Dia Itu Dikali Atau Ditambah Berapa Jumlahnya Satu Kali Satu Satunya Berapa Satu Dua Aduh Satu Berapa Tiga Satu Kali Satu Berapa Satu 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 Berapa Satu Berapa Itu Sebelum Sama Dengan Satunya Berapa Sudah Gak bisa Main Begitu Satunya Sebenarnya Kenapa 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 Ketuhanannya Itu Harus Dirumuskan Dengan Perkalian Kenapa Juga Kalian Menambahkan Karena Memang Lebih dari Satu Berbeda Dengan Tenggak Tenggak Gak Usah Ditambah Gini Berapa Gini Waktu Yesus Ada Di Surga Bapak Waktu Yesus Ada Di Bumi Bapak Ada Di Surga Itu Tuhan Yang Mana Bapak Anak Dan Ruh Kudus Yesus di dunia Tuhan betul ya Bapak disuruh Tuhan aku manggilnya Tuhan ya berapa Tuhan itu 111 kalau satu yang kalau satu yang mana yang Tuhan kalau kalau satu Tuhan yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus Bang Handi makanya gue tanya waktu lu SD santar dong banyak udah serang lu 99 Bapak di surga Tuhan 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 ada berapa Tuhan satu satu yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus Tuhan saya Bapak dan roh kudus yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus Tuhan saya kan Bang Handi nanyakan enggak ini loh dengar tinggal pilih ya manakah Tuhan kamu A Bapak B Yesus C Bapak dan Yesus ada berapa itu dan satu ini bocah ini Bang Handi makanya satu kali satu satu berapa enggak usah begitulah langsung aja ke orangnya Yesus orang langsung aja orangnya itu perkalian enggak 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 berarti masuk akal masuk akal udah masuk akal menurut lu Oke Yesus cobanya Yesus misalnya nih contohnya dia tidak dia dalam kandungan tuh sembilan bulan gitu ya Oke gimana sembilan bulan ya kalau begitu dua bulan deh lahir tidak normal gitu ya dua bulan atau dimana dua bulan itu seberapa bulan pasnya-pasnya berapa bulan deh pasnya-pasnya berapa bulan kalau tidak tertulis bukan tidak bisa menungkulkan jadi kalau tidak tertulis ya udah Yesus dikandung Yesus dikandung tidak tertulis bulannya kan gitu ya ikuti ya oke oke waktu Yesus itu dikandung yang mana yang Tuhan dalam kandungan atau Bapak di surga Tuhannya siapa Tuhannya lu lah Iya yang mana Tuhan Yesus Oke itu sama tempat atau beda tempat Hai sama beda tempat beda tempat nah yang mana yang Tuhan di tempat yang mana dalam kandungan atau yang ada di surga Hai dua-duanya Tuhan saya ah dia aku baru-baru belanya kenakan langsung sepuluhnya belanya belanya berapa dua kan tapi hasil satu kan udah sepuluhnya belanya udah terjawab Hai lu tolong ngomong tadi dua-duanya berarti tuanmu dua enggak satu sekarang di belanya satu kali satu 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 satunya berapa enggak tadi ngomong dua-duanya lho satu Kak ya enggak usah kali-kali ini lebih baik dua-duanya lu dengerin dengerin benar tadi ngomong itu dua-duanya dua itu artinya apa dua pribadi ya udah dua Tuhan berarti berpribadi sekarang gini satu-satu berapa ya aduh kaca lebih lebih pika panggil berfungsi berpikir rasional satu kali satu kali satu satunya berapa banyak ke-74 nah hasilnya satu kan enggak tahu kalau Tuhanmu satu sebutkan nama satu Tuhan Tuhan saya Bapak anak dan roh kudus itu berapa itu satu coba ya satu kali ngomong satu kali ngomong baru satu 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 Tuhan siapa nama Tuhanmu kalau komo tiga kali ngomong Tuhanmu tiga satu kali jawab siapa nama Tuhanmu sebut nama satu apa anak roh kudus itu berapa kali ngomong itu satu Bapak anak roh kudus anak itu berapa itu saya ulang lagi saya ulang lagi ya ini kata-kata pertama yang ada satu satu kata satu kata satu kata enggak boleh tiga kata kalau tiga kata berarti tiga Tuhan oke satu kata mana dengerin dulu satu kata gila dengerin dulu siapa nama Tuhanmu sebut satu kata Bapak anak kata dan roh kudus itu berapa kata satu enggak mungkin berlaku orang gila kau hahaha namanya siapa handicelleb satu kata-kata kata-kata kok kalian boleh gue enggak boleh saya bukan Tuhan ya bukan handicelleb berapa kata dua berapa orang satu nah oke nama kepanjangan biarkan aja nggak apa handicelleb tetap pribadi yang sama bukan pribadi udah nggak apa artinya kita ikutin dia sebagai artinya Tuhannya adalah Bapak bin Yesus binro kudus gitu ya enggak Kak Tuhan saya Bapak anak kudus Oke jadi coba ulangi lagi coba kalau kau berdoa kepada Tuhanmu ya saya berdoa coba di akhirnya seperti apa saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus loh kenapa enggak tiga Tuhan tadi Bapak putar lo kudus tuh sesuai apa kenapa kau abaikan dua dua nama lu bukan ya gila kok masa gua jelaskan dari awal sampai akhir gua berdoa enggak kau berdoa doa kepada siapa kepada siapa kepada Bapak loh kecuma satu melalui Tuhan Yesus roh kudusnya mana dengan dengan urapan roh kudus ya coba-coba promulasikan doanya kepada yang tiga nama tadi ngapain gua berdoa disini berarti kau lupakan kalau aku berdoa kau lupakan satu gimana kalau kau berdoa aku melupakan sebagian melupakan sebagian aku berdoa begini doanya ya ya Tuhan ku Bapak putra roh kudus begitu ya lho gini harus memak harus mengatakan doa ke disini ya kalau begitu lanjutnya siapa kalau ya udah cukup-cukup waktu Yesus itu berdoa itu Yesus sebagai apa ti waktu Yesus berdoa sebagai anak bukan Tuhan Tuhan dipanggil Tuhan Tuhan berdoa Tuhan berdoa kepada Tuhan siapa Hai kepada Bapak jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan anak berdoa kepada Bapak anak ini Tuhan 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 Bapak ini Tuhan 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 berdoa kepada Tuhan Tuhan berdoa enggak juga eh 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 sekarang ini Bang handi salib Bang handi salib abang pernah nggak berkaca Tuhan Tuhan ini tuh nggak bisa berdoa dulu lu 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 nggak usah contoh ke saya contoh ke Bapakmu aja saya bukan Tuhan loh Tuhan Yesus ini Tuhan anak dia berdoa kepada Tuhan jadi Tuhan Yesus berdoa berdoa kepada Tuhan Bapak jadi ada dua Tuhan roh kudus ngapain ayo Tuhan berdoa Tuhan anak berdoa berdoa kepada Tuhan kepada Tuhan Bapak roh kudus kemana sini dasar mati akal semua masih akal semua akal yang keparo mana mau ngeluh ini cuma mobil kebakku kenapa lagi nih satu ini lipsticknya nggak bener nih Windy apa ini Windy turun ya turun ini lagi oten dibawa kita lagi ngomongin Tuhan dia ngomongin Nabi Tuhan aja anak berdoa kepada Tuhan Bapak jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan ada berapakah Tuhan jawab orang gila satu perobatlah kau rumah sakit habis mandi berkaca Hai ada berapa orang disitu Yesus pernah Tuhan berkaca enggak same like that ya kenapa lu ambil contoh kegungan cara kita ini berbicara tentang Tuhan lah saya kasih analogi ya saya oke analogi berkaca kepada berkaca dirinya sendiri dia ngomong-ngomong saya berkaca melihat badan saya dikaca saya tetap satu oke kalau Yesus berkaca ya Apakah badannya Yesus adalah Tuhan jawab kalau Yesus berkaca ya kan zaman itu nggak ada kaca ah saya kasih analogi yang gampang terus kenapa lu ambil contoh kaca kalau nggak ada Yesus berkaca berkaca yang pernah dilakukan Yesus aja kena lagi kan analogimu kalau Yesus nggak pernah ngaca lu ya ngambil contoh ngaca Tuhan kok ngacai loh kena lagi kan kena lagi ambil contoh ambil contoh manjat pohon gitu loh bisanya bahkan deh kalau manjat pohon jatuh sakit nggak ya sakit nah kalau Yesus manjat pohon jatuh sakit nggak hmm sakit nggak eh kamu tuh dari mana sakit jadi Tuhan merasakan sakit eh kamu tuh dari mana sakit kan nggak tertentu saya banyak sakit nggak saya tanya sakit nggak emang pernah Tuhan jatuh dari pohon oke kalau begitu Yesus waktu dia lagi bikin meja dia kan tukang kaya tuh kena tangannya palu sakit nggak enggak enggak ada bukti loh dia tukang kaya tuh apa enggak ada bukti enggak ada bukti nah kalau gitu saya tanya Yesus kan tukang kayu pernah nggak Yesus salah ukur misalnya belak kiri 40 cm belakangan 30 pernah nggak salah ukur lalai misalnya ya selama selama tidak tertulis kita tidak bisa Tidak bisa Tuhan salah ukur sih ya kan tukang kayu bunda sama tau pernah salah ukur oh pernah aku pesan meja minta-minta kursinya enam eh aduh yang empat itu cuma 20 cm tingginya salah ukur Tuhanmu tem gue kasih contoh ya ya gue balikin contohnya nanti iya varus gue ngomong Faruk karena Faruk tulang saya ya Paman kenapa enggak bokap mau aja sih kenapa enggak bokap mau ambil contoh iya Faruk kan abang gua ya udah orang lain aja Joni kalau udah tadi tadi yang urusan meja itu gimana oke Joni kan garis sama Joni oke Alex aja Alex 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 bercinta sama istrinya ya terus lu bilang Alex nggak bisa ber Alex nggak jago bercinta lu tahu dari mana lu nggak disitu lu sendiri yang ngomong lu berusun contoh seperti itu kalau begitu ada nggak data yang mendukung kalau Yesus itu Tuhan ada banyak data apa yang mau pakai malekat ngomong dimana malekat ngomong Lukas 21 emang malekat yang nulis Lukas kesaksian dari Gembala terus Lukas dimana waktu itu lah kesaksian dari Gembala ngomong ke Lukas masa ditulis itu Lukas mencari tahu ke Gembala lu tahu nggak Lukas menulis itu mengadakan penelitian loh apa dia meneliti menanyakan saksi-saksi loh iya dia kan menanyakan sekarang tapi ditulis juga disitu sekarang ini Lukas menanyakan saksi kepada siapa Gembala emang Lukas ketemu Gembala lu bisa saja itu itu namanya lu lagi cita-cita itu nggak ada tertulis begitu katanya tadi butuh yang tertulis ya sudah makanya kalau kita semakanya bahasa yang tertulis kalau itu nggak kamu kamu ngarang juga tadi barusan tadi kamu barusan ngarang lagi enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam oke kalau Bang Handi percaya yang tertulis berarti kita percaya yang ditulis dalam kitab sudah selesai tertulis dimana Yesus Tuhan Alkitab dimana nomor berapa di kelas 211 yakin yakin yaudah ikuti ya waktu Yesus Tuhan itu maha kuasa nggak maha kuasa maha kuasa apa yang dikuasai Yesus waktu bayi banyak apakah bayi Yesus maha kuasa maha kuasa apa yang dikuasai Yesus waktu bayi bisa mendatangkan malekat mana datanya Lukas 2 katanya Yesus maha kuasa betul eh kalau begitu waktu dia bayi dia bisa pergi ke pasar nggak sendiri waktu dia bayi mana lebih hebat dia ke pasar atau mendatangkan malekat saya tanya dulu tanya mana lebih berkuasa mendatangkan malekat atau ke pasar dimana datanya mendatangkan malekat Lukas 2 yang sebelas kan datang malekat dimana malekat datang nggak ada lo tuh tuh turun siapa yang turun orang dia melahir bunda maria melahirkan gak ada saksi kalau dia berdua Pak Yusuf kok gak ada saksi tiga orang maju supara gembala itu sesudah melahirkan datang penyembah berhala datang penyembah bayi lah kan artinya membuktikan keliranya Yesus ada oke sekarang Yesus bayi ini bukan maha kuasa udah bisa jalan sendiri nggak loh mana lebih kuasa jalan sendiri saya tanya gitu ya udah udah itu cukup sekarang Yesus ini waktu kecil udah bisa nyari makan sendiri nggak mana lebih berkuasa nyari makan sendiri ketengah malekat kamu ini ditanya apa jawab apa sih bentar dia kok lebih ke ini ya mengutus malekat lebih ke mengutus malekat padahal kalau memang Yesus itu mengutus malekat karena dia Tuhan kenapa saat malekat datang kepada dia di Lukas 22 43 ya kan malekat datang kepada dia kok selanjutnya malah kelihatan banget tuh Yesus ketakutan makin berdoa kok ketakutan katanya ngutus malekat kok ngeliat malekat ketakutan ini Tuhan Tuhan apa ini abis itu malekatnya ketakutan Assalamualaikum Yesus itu kalau ngga enggak dikasih asyik ya Yesus waktu bau enggak dikasih asyik gitu ya bisa mencerit dia bisa kurus kering dia enggak sehat dia bentar-bentar bang sebelum kesitu bang yang masalah malekat itu gimana gitu loh dari tadi dia jawabannya malekat 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 gitu kan sedangkan Yesus sendiri aja melihat malekat muncul ke dia itu Yesus takut mana ayatnya aku buka Tuhan kok ngutus buka aja Lukas 22 43 44 Lukas 22 43 sama 44 tuh melotot ya bacanya melotot ya makanya seorang malekat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya dia sangat ketakutan dikasih kekuatan lagi Tuhan dapat kekuatan dari malekat dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa pelunya menjadi seperti titik darah yang sedangkan Tuhan kok ketakutan Tuhan kok ketakutan terus lemah loh lemah loh dia dikasih kekuatan sama malaikat juga loh itu Tuhan kok dikasih kekuatan sama malaikat ketakutan bola di mulai malaikat itu karena dia itu membuktikan Tuhan membuktikan membuktikan karena gitu loh manusia bantuan jadi Tuhan nggak jadi Tuhan loh Tuhan dalam bentuk manusia itu fakta gila loh ya kita telitirkan baik dan benar ya aku oh ya sekarang gue tanya bentar jangan sekarang gue tanya dulu bang jangan ya abang kan dari tadi kan lebih berkuasa mana sama yang bisa mengutus malaikat lebih berkuasa mana yang bisa mengutus malaikat kan gitu ya oke kita ikuti aja nih ya dengar kalau Tuhan dalam wujud manusia jawab pertanyaan disini kenapa Tuhan bertakut jawab ada dua pertanyaan loh malahan ada dua pertanyaan ada dua pertanyaan ada dua pertanyaan sementar sementar maaf pipi sementar maaf pipi ya apa katanya malaikat kan begitu kan mengutus malaikat lebih berkuasa mana katanya yang katanya Yesus ini berkuasa karena bisa mengutus malaikat kenapa yang lebih berkuasa ini katanya kok malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Tuhan ini kenapa Tuhan masih diberi kekuatan dari malaikat dan kenapa saat Tuhan ini bisa mengutus malaikat ternyata Tuhanmu ini juga ketakutan melihat malaikat saat ketakutan dia berdoa lagi kan aduh gimana bang iya ini malah malah memberi kebenaran fakta pertanyaannya pipi dengerin pertanyaannya iya dengerin pertanyaannya dulu dengerin dulu pertanyaannya Tuhanmu ini Tuhanmu ini takut kepada siapa jawab Tuhanku ini takut kepada siapa dalam saya ulangin ya Tuhan turun dalam wujud manusia jawab aja takut kepada siapa Tuhanmu takut sama siapa takut sama siapa dia ini lu takut kepada siapa gak dia gak takut kepada siapa siapa ini takut sama malaikat kuucuk lepak lepak ini ini takut kok kamu bener bener kuucuk mejorar nggak bisa membaca kau itu tuhanmu takut sama malaikat lo maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya bukan kepada mereka takut sama siapa itu takut sama siapa itu ketakutan karena beban kukul yang dia berat dia takut kepada siapa takut kepada siapa dia takut kepada siapa tidak kepada siapa-siapa Yesus begini aja ini tuh kamu ini ketakutan enggak ketakutan takut kepada siapa dia dalam wujud manusia dan kita dirada pertanyaannya pantas enggak Tuhan takut pantas enggak Tuhan takut enggak jadi takut berarti bukan Tuhan ini membenarkan Tuhan sendiri-benarnya sendiri berbicara sama Allah dalam bentuk api enggak ada yang nyembah Musa disini Yesus kamu bilang Tuhan tapi dia ketakutan nyambung lu nggak nyambung sekarang ini gua tanya waktu alamu sebelum gua tanya ini pertanyaanku yang tadi satunya juga belum dijawab ada yang nyembah Musa diam nggak ada nyembah Musa diam ya ini Tuhanmu ini katanya dia berkuasa karena aduh katanya Tuhanmu itu Bang Pipi berkuasa karena dia bisa mengutus malaikat tapi ngapain Tuhan ini kalau mengutus malaikat kok masih dikasih kekuatan sama malaikat lemah kan Tuhanmu ini kok masih dapat kekuatan dari malaikat kenapa kenapa dia harus diberikan kekuatan dari malaikat diriku kenapa Bang Pipi Bang Pipi jangan bahas ke yang lain aku juga boleh punya Tuhan kok nyusahin sih Bang Viti enggak iya loh Tuhan yang bang fit ini dikasih kekuatan dimatius 28 juga dikasih kuasa enak bener jadi Tuhan dikasih-kasih gitu cuma dapat pemberian Hai kenapa Bang pipi Tuhan dapat jabatan hasil pemberian hasil pemberian dapat kekuatan hasil pemberian dapat kuasa di sorga dan di bumi hasil pemberian ini Tuhan kok dapat hasil pemberian semua coba ya Allah mempipi apa bedanya sama orang penerima zakat gitu Bang penerima bantuan itu kayak yang di Medan kan banyak orang penerima bantuan itu dapat semua tubang hasil pemberian Tuhan abang juga hasil pemberian segala kuasa surga bumi hasil pemberian itu kekuatan hasil pemberian juga dari malaikat hasil giveaway ada enggak Kak Natalia Aduh macet itu macet itu macet hasil giveaway kalau dibilang pun berkuasa juga tadi ya mengenai tukang kayu juga satu kasihan gitu loh Bang pipi ini enggak tahu ya Bang pipi ini mungkin diem lagi-lagi merenung atau apa gitu atau mungkin mau jawab dulu mengenai Yesus dapat kekuatan ini bagaimana kenapa dia itu boleh 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 oke gua jawab ya kenapa Tuhan takut waduh dia ketakutan terus waktu di Padang-Padang burunya kenapa Tuhan lapar ya kan langsung gua jawab sekaligus Hai nih ya teman-teman biar paham itu membuktikan Tuhan turun dalam wujud manusia sama seperti waktu Musa berbicara sama Allah bentuknya api nggak usah bisa tahu dari mana itu bentuk api ngera-ngera nggak usah nggak usah ke Musa nggak usah nggak usah ke Musa di sini nggak ada penyembah api di sini jadi nggak usah nggak usah ke api segala macem ya bukan bahan ini kamu sedang-sedang menunjukkan ketuhananmu itu dalam merupa Yesus yaitu manusia kan ya udah nggak usah bisa menunjukkan ke hal-hal yang lain eh gua kasih contoh kalau dia ke Musa sih kena kalau dia larinya ke Musa sih kena dia Oh iya kalau yang datang ke Musa itu bukan Tuhan Bang yang datang ke Musa bukan Tuhan Bang jadi siapa Hai malaikat dengan silakan banget masuk dulu aja Iya malaikat yang datang yang mendatangi Musa di semak berduri itu siapa malaikat dan Allah Hai loh ada dua sosok berarti iya malaikat berbicara alat juga berbicara betul ayo kita bantai data bukan loh eh coba coba kita rimain lagi sebenarnya pengajaran konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus itu satu-satunya atau satu satu kesatuan mau satu kesatuan Oh jadi bunyi Sema Israel itu Hai dengerlah Israel Tuhan ilah kita Tuhan itu Esa Esa di sana satu kesatuan Tuhan kita satu kesatuan gitu ya satu iya di sana itu di sana itu kan diterjemahkan sebagai Esa Esa di sini dia itu only one atau unity only one dia satu-satunya ah only one Oh terus kenapa konsep ketuhananmu berkomposisi gini Bang Alpi makanya saya kasih contoh waktu Bang Alpi SD satu kali satu kali satu-satunya berapa enggak kita udah sudah matematika keberul tadi aku nggak mau ngasih berapa lagi ya semuanya orang gila ini mah orang gila-orang 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 gila ini aja kembali aja tadi yang dia bilang ke pembuktian bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia katanya kan gitu kan ya apa yang bisa dibuktikan dalam rupa manusia dia itu Tuhan begini pertanyaannya tadi pantas enggak pantas enggak Tuhan takut itu aja pantas ke Tuhan takut jawab di jawab tadi enggak pantas Hai enggak apa-apa diulang Yesus ketakutan enggak ketakutan pantas pantas enggak Tuhan takut karena dalam wujud manusia apa Bukti Tuhan dalam wujud manusia ketakutan apakah manusianya Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan Ya berarti Tuhan takut tidak saya kasih contoh makanya ya udah berarti begitu contoh nggak butuh contoh nggak takut nggak butuh contoh nggak butuh contoh udah katanya Tuhan merintahkan malaikat berkuasa eh didatengin ketakutan luplah sekarang waktu ala ngomong sama musab apa wujudnya Nggak ada hubungannya nggak ada kita nggak membahas Musa kita nggak membahas Musa membahas Yesus ya itu cara itu balik itu namanya cara ngeles itu ngilang bicara ngelesnya disitu kok cara ngeles berarti Anda nggak percaya buat yang dalam kita membahas itu kita membahas Musa disini itu contoh berpaham enggak usah kasih contoh-contoh itu gabrul kan contoh soal dalam sekarang contoh soal contoh soal nih contoh soal waktu benda Maria menyusul Yesus siapa Tuhannya ya Maria pertanyaan saya kapan Bunda Maria misi Yesus ada datanya kasih datang kasih datang gimana dimana dimana kamu ayo tahu buka-buka ini maaf hafal ini udah jadi nanya nggak dimana dia menyusui dia menyusul tadi nanya nggak ya gua tahu kayaknya gue jelasin pertanyaannya tadi Bang Handi ulangi banget pertanyaannya adalah waktu Bunda Maria menyusui Yesus Yesus siapa Tuhannya Maria sudah katakan Bapak anak dan roh kudus Apakah Tuhannya Maria yang dia sesuai itu Bapak dengan roh kudus satu-satua Apakah benar Maria menyusui Tuhan mana buktinya ya Hai nih ini katanya tadi Tuhannya Maria bapak anak roh kudus Oke anak ini namanya siapa nah oke gue jawabin ya anak ini namanya siapa apa-apa anak ini namanya siapa yang mana yang mana aku Bapak anak ya Bapak anak roh kudus roh kudus anak ini namanya siapa anak ini namanya siapa Yesus Yesus Buna Maria waktu menyusui Yesus siapa telannya Maria iya mana-mana buktinya Bunda Maria misi Yesus Oke itu coba yang susunya sudah jelas Yesus enggak gue jawab ya boleh ini kan orang yang mengatakan pertanyaan orang yang mengatakan itu kan orang yang mengatakan luka sih bukan orang bohong berarti lukas 217 ini lukas wawancarai orang bohong bukan enggak bohong lukas mencatat pernyataan orang berbohong lukas mencatat ternyataan orang berbohong lukas mencatat ternyataan orang berbohong saya pernah bilang kayak gitu ini bohong atau tidak perempuan itu berbohong atau enggak bohong Hai gini bohong enggak bohong harus kasih fakta dia bohong mbak jadi bohong atau tidak bohong ngau dari mana perempuan tuh Yesus usui berarti saya tahu ini perempuan ya gue nggak tahu yang menyebabkan tahu saya tahu saya tahu Yesus itu disusui kenapa lukas itu gue jawab saya ya aduh itu tuh lukas mencatat ternyataan orang kemarin saya tahu kenapa Yesus disusui karena saat orang Karena Yesus saat berbicara ini Karena saat Yesus Dikatain sama perempuan ini Ketika Yesus masih berbicara Ada seorang perempuan yang berbicara kepada Yesus Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusui engkau Disini Yesus tidak membantah narasi ibu ini Kalau memang Yesus tidak minum susu Yesus tidak membantah narasi ini Yesus malah bilang begini Tetapi ia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Disini Yesus tidak ada membantah masalah persusuan itu Jadi Yesus minum susu cucu mimik Dia tidak membenarkan Dia tidak bantah Kalau ada yang tidak benar pasti dia bantah Kalau ada yang tidak benar dia pasti bantah Kalau begitu gini saja Kalau tidak susuk Kalau begitu Waktu Yesus bayi itu Menurut Anda Diberi asli atau tidak Saya tidak tahu Tidak tahu Kalau tidak tahu berarti Yang mana yang benar Kamu tidak tahu Atau perempuan ini yang benar Ya perempuan itu Dari mana Berarti dia juga tidak tahu Tidak tahu Berarti beritanya doang Tidak juga Beritanya benar atau yang Lukas mencatat itu Tidak tahu Tidak salah Tidak salah Itu sebagai Pernyataan orang kepada Yesus Tidak salah Orang ini Orang ini Mengatakan Yesus disusui Menurut kamu Benar atau salah Ya saya tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak Kalau tidak tahu Berarti Kamu tidak berpendapat Yesus disusui atau tidak Betul Diberi asli atau tidak Ya gue enggak tahu Enggak tahu Apa minum Apa kira-kira Makanan asli Makanan bayi pada umumnya Waktu bayi Apa Kita enggak siar keran itu Dikasih keran Sama kayak gini Bang Hendy Ya masih Tidak usah Sudah cukup Sudah cukup Enggak tahu Enggak lagi Kalau enggak tahu Dia Kamu ini enggak tahu Enggak bisa Kalau kamu enggak tahu Diam Kita lanjut lagi Kan Enggak tahu Enggak tahu Bentar Bang Handi Coba gini ya Bang Handi Aku tanya ke Bang Handi Aku ngomong ke Bang Handi Berbahagialah Bang Handi Karena macan tutul Yang telah menyusui engkau Kalau macan tutul Enggak menyusui Bang Handi Bang Handi marah enggak Enggak salah itu berita Pasti bantah kan Pasti bantah kan Nah sedangkan ini Yesus tidak membantah Tapi menurut ibu saya Saya waktu masih bayi Saya disusui Ya Gitu loh Jadi kalau memang Ini Yesus ini Enggak-enggak disusui Oleh ibunya Pasti Yesus bantah Berarti kalau gak disusui Dikasih air tajun Air tajun Jadi dia Minum Waktu Yesus Mencelikan mata orang buta Aman dikasih obat Itu udah gede Itu kita mau Ngomongin Dari dulu Masih bayi Apakah Masih bayi Langsung digede Menyembuhkan orang buta Apa 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 Sewaktu Tuhan Yesus Menyembuhkan orang buta Menyembuhkan orang buta Kasih Wanya 1141 Apa Dia mengucapkan syukur Itu Ya apakah pakai obat Kan gak artinya Selama tidak tertulis Kita Jangan Menjudge Kelir bos Oke Sekarang Menurut kamu Apakah fisiknya Yesus itu Atau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan Badannya Tuhan atau bukan Tuhan ya Badannya Gimana gue katakan ya Terserah lu Panggil orang tuamu Tanya Macet Sekali lagi Kalau orang tua Gue marah loh bos Gue gak peduli Siapa lu Gue hajar lu Macet Lu mau hajar gue Boleh lah Aku di Jakarta Pusat Kok Lu Misa ketemu Gue Ya gue gak takut Ya udah Sherlock Nomor gue Dibawa Nih Tulis Nomor gue Dibawa Lanjut Lanjut Ntar 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 Lain Yang Dulu Ini Nomor gue Dibawa Gue tulis Lu Ya gue Sherlock Gue datang Lalu Gue datang ke lu Jangan takut Ya udah Ya udah Lu Oke Awas Lu Turun Sekarang Lu Turun Dibawa Nih Lu Gue turunin Awas Lu Kalau gak Turun Nah Turun Lu Tulis Nomor Gue Tuh Nomor Gue Dibawa Gue Tunggu 5 Menit Kita Tunggu 5 Menit Katanya Mau Gampar Gue Gue Tunggu Ya 5 Menit Tunggu Teman Teman Ya Mudah Mudah Share Lock Mudah 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 Nomor Gitu Waktif 24 Jam Sambusak Islam Sambusak Sambusak Islam Sambusak Sambusak Mana dia nih Nggak share lock nih Sambusak Ini apa ini Berisik dia Iya Ini perunin aja